pesan dengan menu yang itu-itu aja yuk cobain menu dapur cemplon yang satu ini praktis dan ekonomis loh yuk langsung kita tonton videonya Halo assalamualaikum sahabat dapur cemplon welcome back to my youtube channel selamat mau datang kembali ya di channel YouTube dapur cemplon apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat ya Oke kita lanjut hari ini menu dapur cemplon adalah telur puyuh berkuah berikut bahan-bahan dan tutorialnya nah bahannya disini ada 10 butir telur puyuh yang sudah direbus ya ini baru aku beli dari pasar harganya 4000 isinya 10 butir dua bungkus kerupuk rambak sedangkan dan bumbunya cukup 3 siung bawang putih 4 butir bawang merah 7 biji cabai rawit setan 1 buah tomat merah 10 biji cabai rawit hijau ya atau cili padi yang semuanya masih kotor dan belum dibersihkan Oke aku mau bersihkan dulu semua bahan-bahan ini oke kupas-kupasnya telurnya sudah selesai sekarang tinggal mencucinya saja nah sekarang aku mau kupas telurnya dulu nah ngupas telur puyuhnya juga sudah selesai sekarang mau aku cuci dulu semua bahan ini oke teman-teman semua bahan tadi sudah aku cuci bersih dan aku racik sekalian untuk bawang merah dan bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis seperti itu aja cabai rawit hijaunya atau cili padinya dibiarkan utuhan ya cukup dibuang pangkainya aja sedangkan tomatnya diiris tipis-tipis memanjang cabai rawitnya dipotong serong-serong Nah itu telur puyuhnya juga sudah aku cuci bersih itu rambak sapinya ya sudah aku buka bungkusnya untuk bumbunya disini ada satu setengah sendok teh garam satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh bubuk penyedap rasa dan setengah sendok teh kunyit bubuk dan ini santan yang sudah diencerkan ya teman-teman atau santan encer satu gelas Oke karena semua bahannya sudah siap seperti biasa kita langsung ke langkah selanjutnya siapkan wadah bersih dan isi minyak secukupnya lalu Nyalakan apinya dan kita tunggu sampai minyaknya panas Nah setelah minyaknya benar-benar panas masukkan bawang merah dan bawang putihnya kemudian aduk dan gongso-gongso sampai baunya harum aduk-aduk terus ya sampai bawang merah dan bawang putihnya ini mengeluarkan aroma wangi nah setelah bawang merah dan bawang putihnya harum kemudian menyusul sabi rawit setannya ya yang dipotong-potong tadi aduk dan gongso-gongso sampai cabenya layu nah setelah cabenya layu kemudian menyusul telur kemudian masukkan semua bumbu keringnya ada garam gula penyedap rasa dan kunyit bubuknya santan encernya juga ya langsung masukkan sekalian kemudian diaduk dan ratakan oke kita tunggu sampai santannya mendidih sambil sesekali diaduk ya teman-teman supaya santannya tidak pecah nah setelah santannya mendidih langsung masukkan kerupuk rambaknya masukkan juga cabai rawit hijaunya ya atau cili padinya kemudian aduk-aduk sebentar sampai semua rambaknya terendam kuah ya nah seperti itu nah setelah semua rambaknya terendam kuah terakhir masukkan tomatnya aduk dan campurkan sampai tomatnya layu nah setelah tomatnya layu kita sudah boleh koreksi rasa teman-teman hmm mantep asin pedas gurih dan sedikit manis oke kalau memang sudah cukup langsung matikan apinya nah ini sudah matang ya teman-teman dan sudah siap untuk disajikan mudah dan praktis sekali bukan cara masak telur puyuh berkuah ala dapur jemplon nah jadi kurang lebih seperti itu ya tampilannya telur puyuh berkuah ala saya untuk menyajikannya kita bisa tambahkan sedikit bawang goreng di atasnya biar makin maknyus oke lah selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan terima kasih selamat menikmati